assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube wewin gokil Oke kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mendesain sebuah kartu nama atau lang yang lebih dikenal dengan ID card ya langsung saja yang pertama kita duk buka dulu sebuah software desain grafisnya disini saya menggunakan Corel draw x7 Oke sekarang saya akan membuka dulu ya bagi kalian yang enggak punya x7 boleh x5 x6 ataupun x4 ya atau bisa juga di Photoshop baik CS3 CS4 CS5 dan CS6 dan CS CS lainnya tapi disini saya lebih senang menggunakan Corel karena apa karena praktis dan banyak-banyak tool yang dapat kita gunakan Hai Oke ini sedang proses pembukaan software Hai saat ini kita belajar desain dulu ya besok kita belajar cara mencetak kartu ID card-nya Oke sudah dibuka sekarang kita tinggal buat lembar kerja baru disini ada tool ya disini ya ingat ketika ketik-ketik klik lalu kita pilih ukurannya kita gunakan landscape kita berkecil kita buat 8,5 Hai dan 5,5 atau 5,4 ini ukuran ID card banyak yang banyak digunakan itu 8,5 dengan 5,4 atau 5,5 ya Oke saya kasih 5,5 lah 300 dan udah oke kita gunakan yang ini ya landscape Hai ya oke sudah jadi Hai lembar kerjanya sudah muncul sekarang kita buat kotak gunakan tool ini kita klik Hai lalu kita buat kotak disini kita buat 5,5 disini kita gunakan 8,6 8,6 balik Hai 8,5 koma kita paskan posisinya ini kayaknya kepanjangannya bukan 8,6 tapi 8,5 oke sudah pas jika sudah kita tinggal pilih warna ataupun color ya atau mau langsung mau masukin background kita download juga bisa download dulu atau warna tapi disini biar yang simple saya kasih warna saja setelah ya itu saya buat warna agak transparan gitu ya Hai nah seperti ini kita kasih bulat-bulat telur warna merah Hai kehidangkan warna ininya ya kita kasih juga warnanya agak pudar-pudar gimana gitu tapi kebalik ini kita masukkan kedalam kotak ya Hai seperti ini Hai lalu kan saya tambahkan garis-garis yang tidak berdosa Oke bisa Hai setelah itu saya gunakan apa ini yang saya gunakan ini hai 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 oke oke seperti ini saya kasih warna kuning mungkin tapi garisnya akan saya hilangkan dulu kita masukkan ke dalam kotak lalu kita susun oke seperti ini oke warna kita kurangin dulu kita pudar-pudarkan dulu karena saya lebih suka warna pudar ketimbang warna asli oke seperti ini setelah itu saya akan menambahkan kotak-kotak seperti buat nama gitu kan alamat kita copy saja kita paste dan kita turunkan oke kita kasih warna pink apa merah apa lainnya kita paste lagi kita turunkan lagi kita kasih warna lain oranye apa-apa kan oke kita paste lagi kita turunkan lagi kita kasih warna ungu buram ya apa ini hijau oke hijau saja oke disini saya hilangkan dulu kotaknya saya hilangkan dulu kotaknya atau disini juga bisa terserah setelah itu saya download tool-toolnya dulu oke ya ya kita download gambar-gambar tambahannya ini mungkin agak keren ya nah ini kita save lalu kita cari home selamat menikmati terima kasih 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 kurang satu ini pasti kita kasih warna pink kita perkecil dulu selamat menikmati berhubung biasanya alamat itu terlalu memakan banyak tempat jadi kita turunkan ini kita turunkan disini ini kagak kita perlu luas oke terlalu sebenarnya rumah sama ini sama berarti gini ya ada yang dikurangin ini kita lihat aja oke segini kita perlu luas yang ini sekarang proses pengatikan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hai 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 karena kita kasih warna putih selamat menikmati 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 tulisan discretion jpg atau jpeg bagaimana caranya ya kita klik file lalu kita ekspor langsung kita web setelah itu kita save kita beri nama k1 saja ya kita save yang ini juga ya bersama oke ada yang belum saya jelaskan disini ya di sini kan posisinya masih sudutnya sekarang kita akan buat lengkukan seperti ID card itu disini kita klik ya klik lagi disini kita tambahin minimal tiga lah ya oke sudah cukup dia akan ada lakukan ya jika itu sudah cukup sudah lebih dari dari cukup ya kita save Oke k2 yang tadi juga sama ya kita klik kita tambahkan tiga saja lalu kita save jika sudah kita buka file tadinya ya di sini dia yang saya penumpang an ini tinggal kita masukkan ke Photoshop dan siap dicetak nah ini hasilnya di depan dan ini belakang tinggal diprint bolak-balik selesai oke mungkin video ini cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati